Dulu sama sekarang itu perbedaannya jauh banget, karena dulu itu masih sepik. Dulu itu di sini tempat-tempat estetik seperti kayak untuk foto model, pre-wedding. Nah setelah viral, jadi kebanyakan orang dari luar Jakarta yang pada datang ke sini untuk kayak cari-cari spot foto, mungkin karena viral kali. Saya di Sudirman, konten-konten di Duku Atas ini udah dari 2018. Dari Sudirman masih sepi sampai sekarang udah viral kayak gini. Gue biasanya bikin konten itu untuk diutama sih di TikTok ya, dan kedua itu di YouTube, ketiga di Instagram, sama ada lagi platform yang namanya Snack Video. Ya sekarang untuk lokasi favorit, aku sih sekarang ya di sini, di Sudirman Duku Atas ini, karena target dan talent itu lebih banyak di sini sih, karena sekarang dari luar Jakarta ya, dari Jaburi, Tabek aja itu pada ke sini. Dan konten-kontenku di TikTok juga viral-nya di sini. Oh untuk konten creator di Sudirman mungkin gak bisa hitung pake jari ya mas, soalnya banyak banget di sini, tapi kita gak ada persaingan gimana-gimana, gak ada iri satu sama lain, kita saling support. Bahkan di sini kita saling tuker ilmu loh, tuker pikiran, sharing ide-ide konten dan lain sebagainya. Biasanya gitu sih. Di sini standby setiap hari. Asalnya konten di sini memang setiap hari, kantornya di sini memang. Dari tarik tempat ini untuk konten creator sendiri, itu adalah market sih sebenarnya. Karena di sini kan banyak pengunjung ya mas ya, jadi kayak lebih banyak kita buat tanya-tanya gitu, karena banyak orang atau pengunjung yang mungkin memang kita bisa jadiin talent sebagai buat video kita, ya gitu. Kalau marketnya saat ini sih lebih ke usia ya, karena penontonnya juga lebih ke usianya, lebih ke usia muda gitu. Jadi marketnya memang pas di sini, gitu. Sebenarnya sih setiap konten creator tuh beda-beda ya, untuk target pribadi mereka sendiri-sendiri. Tapi kalau untuk target pribadi gue ya, paling maksimal 10 konten sih setiap harinya. Untuk ide sih ya manusiawi ya, pasti kita nanti ada keadisan ide. Cuman ya gimana caranya kita setiap pulang dari bikin konten, kadang kita nge-review sendiri gitu ya, nge-review apa yang kita udah bikin nih hari ini. Nah mungkin dari situ ya kita bikin ide-ide baru atau konsep-konsep baru kayak gitu. Depok. Depok. Cita yang bang. Cita yang masih. Cita yang praid. Gila gokil nih, muklis nih. Cita yang praid. Tapi outfit lo ini ngikutin gaya siapa? Ada yang tanutan gak yang lo ikutin? Kagak ada. Udah ngikutin diri sendiri aja, mas. Bukan ngikutin orang. Mungkin ya anak-anak yang beroutfit mungkin mentereng ya, itu menurut aku tuh ciri khas tersendiri. Tapi itu market sendiri mas buat aku gitu loh. Jadi itu menguntungkan buat aku juga sih sebenarnya. Karena yang saya tanyain juga kebanyakan mereka untuk outfit-nya itu outstanding ya. Jadi mereka berkreasi sendiri. Nah dengan cara itu mungkin banyak trend-trend yang terjadi. Mungkin fenomena baru sih di Sudirman. Banyak outfit-outfit kayak gitu untuk bocil prize. Di lokasi lain gak ada sama sekali, cuma di Sudirman aja sih man. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax